Halo pemirsa, jumpa lagi di Michael Sanger channel dengan berita seputar sepak bola FC Barcelona. Jika Anda mengklik video ini, Anda adalah orang yang tepat dalam waktu yang tepat di channel ini. Khusus buat Anda yang sudah memberikan subscribe dan menekan lonceng notifikasinya, sopasti Anda akan mendapatkan video terbaru selanjutnya secara gratis dari channel ini. Selamat menyimak! Terima kasih telah menonton! Kemudian, momen apa yang terjadi pasca pertandingan? Kemenangan Barcelona atas Real Valladolid pada Senin malam mengembalikan posisinya di peringkat 2 klasmen sementara La Liga menggusur Real Madrid. Malahan, Barca telah memangkas jarak hanya berada 1 poin di bawah Atletico di puncak klasmen karena mendapat 3 poin atas kemenangan tersebut. Gol tunggal Dembele terbukti bernilai lebih dari sekedar 3 poin untuk Katalan karena mereka terus memberikan tekanan ke Atletico Madrid dalam perburuan gelar. Tapi, dibalik pertandingan itu, sebagian besar opini baik penonton dan pemain tertuju pada wasit Santiago Jaime Latre yang memimpin pertandingan pada malam itu, terutama jika Barca bisa memenangkan La Liga. Sebagian besar keputusannya diprotes oleh Real Valladolid, bahkan Atletico dan Real Madrid pun juga turut mengakuinya. Malahan, Lionel Messi sempat mengkritik wasit di babak pertama walau tim tamu yang memiliki lebih banyak masalah di lapangan setelah jeda. Kontroversi besar muncul di menit ke-6.5 saat bola mengenai tangan Jordi Alba, Real Valladolid menginginkan penalti. Tetapi, wasit melihat bola yang mengenai tangan Jordi Alba di kotak penalti bukanlah sebuah kesengajaan. Keputusan wasit ini mendapat dukungan dari pakar wasit Juan Andujar Oliver di Radio Marka. Katanya, menurut saya wasit sudah benar dengan tidak memberikan penalti sebab Alba tidak memiliki niat dan yang dijelaskan wasit kepada para pemain Real Valladolid, Jordi tidak mengangkat tangannya. Namun, itu hanya satu dari kegagalan wasit. Kamera menunjukkan bagaimana Messi di babak pertama mengatakan bahwa Jaime Latre bermaksud memberinya kartu kuning. Hal ini mungkin membuat Messi bermain dengan sangat hati-hati dan selalu menghindari tackle dan kontak berlebihan dengan pemain belakang Veladolid. Messi terlihat tidak begitu ngotot menerobos pertahanan lawan. Ini adalah bagian upayanya agar sang bintang akan hadir pada laga El Clasico pekan depan melawan Real Madrid. Dia terlihat banyak mencoba memberi umpan di lapangan. Memang ada upaya tembakan yang dilakukannya namun belum membuahkan gol. Kemudian Oscar Plano mendapat kartu merah oleh wasit karena terkesan sengaja menghalau Dembele apalagi dia berusaha sengaja menjatuhkan tubuhnya menindis pemain bernomak punggung sebelas tersebut. Pada akhirnya dengan hanya 10 pemain tersisa mereka tidak bisa bertahan. Real Veladolid terlihat memimpin pertandingan di 40 menit awal. Mereka tidak terlihat seperti tim yang mudah menyerah walaupun tinggal 10 pemain. Itulah yang menunjukkan bahwa lawan Barcelona kali ini benar-benar siap. Ada satu peluang sebenarnya yang bisa membuahkan gol bagi Veladolid tetapi nyaris saja membentur Mister Gawang. Ada beberapa adegan positif paca kemenangan Barca untuk para penggemar. Sebab Messi berpose dengan keluarganya di Stadion Camp Nou untuk merayakan rekornya sebagai pemain dengan tingkat penampilan terbanyak bersama Barcelona sepanjang sejarah klub. Pemandangan seluruh keluarga di lapangan memberi harapan bahwa dia akan bertahan lebih dari musim panas ini ketika kontraknya akan berakhir. Dia bisa saja menolak lamaran itu atau berposo sendirian di lapangan tetapi dia justru membawa serta keluarganya khusus untuk acara itu. Ronald Koeman kembali memilih Frankie de Jong di lini belakang meningkatkan risiko mendapat kartu kuning yang sama seperti Lionel Messi yang akan membuatnya absen melawan Real Madrid. Itu hampir terjadi tetapi di babak kedua ia tampaknya menghindari tackle tertentu agar tidak mendapat kartu kuning terutama menjauh dari Sergi Guardiola di menit kelima puluh. Berita selanjutnya Dilanjir dari football5star.com Dua musim kebelakang penampilan Lionel Messi bersama Barcelona terbilang sangat buruk. Tersingkirnya Barcelona dari Liga Champions musim ini dianggap banyak pihak sebagai akhir dari era pemain berjuluk La Pulga tersebut. Namun menurut mantan pemandu bakat Barcelona, Andre Curie, Lionel Messi akan kembali menjadi pesepak bola nomor satu di dunia. Hal ini lantaran kondisi Barcelona saat ini yang membaik pasca naiknya Johan Laporta sebagai presiden. Saya hampir yakin bahwa Leo akan bertahan di Barcelona. Dia akan bahagia di sana lagi dan akan ada tim baru yang akan bermain bagus dan dalam 1-2 tahun dia akan menjadi nomor satu lagi di dunia. Ucap Curie sebagai dikutip football5star.com dari markah. Rumah Leo di Barcelona dan Argentina Leo mencintai Argentina. Dia bermain dengan seluruh kekuatannya untuk tim nasional dan juga di Barcelona. Menurut Curie yang diinginkan oleh seorang Lionel Messi ialah Barcelona harus diisi oleh pemain yang kompetitif dan selalu bernapsu untuk bisa meraih gelar juara di akhir musim. Curie meyakini pihak Barcelona akan menyanggupi keinginan Messi. Yang mengganggunya adalah dia menginginkan tim yang sangat kompetitif dan kebenarannya adalah bahwa klub menyatakan akan mewujudkannya. Saya tahu sejala Messi di Barcelona, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Laporta yang sekarang ini memimpin. Ada banyak hal positif juga terjadi di sana. Ungkapnya. Demikian berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.